Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Cipanas TV, kembali bersama saya, Mr. Selvia Nurani dalam program News. Kali ini di edisi hari Rabu 29 Juli 2020, saya ingin menginformasikan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 telah diadakan rapat, yaitu rapat persiapan pembentukan yang dilaksanakan oleh DPP, Dewan Pemianan Pusat P3NI untuk pembentukan Ketua DPD P3NI yang baru atau para pengusaha pedagang pasar malam Indonesia yang akan dilantik sekitar bulan Agustus. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Umum, yaitu Bapak Agus Chandra S. Bertempat di kantor cabang DPP P3NI Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pedagang Pasar Malam Indonesia yang dipimpin salah satu Ketua Umum DPP P3NI Agustus Chandra S. dan Sekretaris Jenderal D.D.S.Y.T. Nasyutian S.E. beserta jajaran pengurus P3MI melaksanakan rapat persiapan pembentukan para Ketua DPD Provinsi, para pengusaha pedagang pasar malam Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi se-Indonesia dengan jumlah anggota para pedagang pasar malam sekitar hampir 2 juta pedagang pasar malam Indonesia. Dengan acara rapat persiapan tersebut, Ketua Umum dan Jajaran Pengurus DPP P3MI akan melakukan pelantikan para calon Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Baru yang akan dilantik di setiap provinsi DPD P3MI se-Indonesia. Pada saat berlangsungnya acara rapat persiapan, sekaligus rencana pelantikan para calon ketua DPD tingkat provinsi P3MI ini hadir para calon dari Provinsi DKI, Banten, Jambi, Bengkulu, Sulawesi, dan yang lainnya. Mrs. Elfianurani Cipanas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembentukan DPD tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini alhamdulillah hasil yang telah disepakati oleh seluruh jajaran DPP serta usulan-usulan dari beberapa calon DPD yang ada di tingkat provinsi yang saat ini hadir. Dan alhamdulillah mempunyai keputusan bahwa untuk pembentukan DPD tingkat provinsi di seluruh Indonesia yang akan segera dilaksanakan itu dengan kesederhanaan sehingga Pembentukan DPD di tiap provinsi di seluruh Indonesia ini bisa terlaksana dengan mengirimkan seluruh calon ketua DPD baik dari ketua sekretaris bendahara dan beberapa ketua bidang depisi. Kami atas nama Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pasar Malam Indonesia hasilnya kesepakatan dari para pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan para calon ketua DPD di tiap provinsi mengharapkan dukungan dari pemerintah setempat baik dari tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi juga pemerintah pusat untuk memberikan kelancaran usaha Persatuan Pengusaha Pasar Malam Indonesia di seluruh Indonesia. Itu aja yang saya bisa sampaikan semoga P3MI ke depan bisa membantu program pemerintah dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Moto P3MI Persatuan Pengusaha Pasar Malam Indonesia kobaran api semangat perjuangan P3MI tidak akan pernah padam. Yes! 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 Sekarang sepada keluarganya para sahabat Kello P3MI Sao Cipanas TV, program news hari ini. Saya Wisris Elfian Urani, Cipanas TV melaporkan. Terima kasih.